Oke, halo, saudara-saudara, berjumpa di channel Perkorotonya Hei, apa-apa kalian yang pasti luar biasa, bukan? Dan ya pada video kali ini Oke, disini nanti kita akan membahas tuntas serta merangkau semua hasil live streaming Bro on 1 jam 2 dini hari tadi, cuy Tentang new update gameplay FG Mobile Dan juga bocoran event yang akan datang, yaitu MLS Kickoff Waduh, seperti apa, cuy, update-nya Dan juga jalannya event MLS itu seperti apa Apakah menarik, apakah banyak Mas Serano Waduh, tadinya itu saya nonton, nonton itu rada kecewa tentang event MLS ini Akan tetapi ada sebuah perkataan dari si Bro on 1 Tentang new update gameplay dari passing, dribbling, dan lain sebagainya Itu akan di-update Serta ada salah satu fitur yang sangat menarik Dan ini akan menunjang dari segi kompetitifnya Akan dihadirkan, yaitu Spectator Jadi kita itu bisa nonton Kayak itu, misal main game Mobile Legends ya Kita kan bisa nonton Teman kita itu lagi main Nah itu Spectator, keren sih ini ya Jadi, kalau mau turnamen-turnamen Nggak usah share screen-share screenan Kita tinggal nonton lewat Fitur Spectator ini Wah, sangat menarik ya sih, oke? Dari pendat penasaran, kita langsung bahas saja Mengenai next update FG Mobile Secara gameplay dan juga Next event yang akan datang Yaitu MLS Geek Off Oke, cus! Oke, ini dia cuy Bocoran resmi yang pertama Dari event Romadon Festival Waduh, siapa aja ini cuy? Oke, yang pertama disini ada seorang Amadialo, ini menarik banget sih cuy Menarik banget, biasanya kemarin Pas lawan rival puluhan Yang, ya tak goal kemenangan cuy Amadialo, apakah kita mainkan dia cuy? Apakah kita mainkan dia? Waduh, dan ini dia cuy Bocoran yang kedua Dari event Heroes Ada Papin OVR 97 Oko Ca 96 Mas Cerano 95 Kampo 94 Terus ada Liung Bird 93 Govu dan Berbatov 93 Nah, ini untuk Berbatov itu Heroesnya ya cuy Heroes terbarunya Ini heroes terakhir sih Berbatov sih Oke, next Dan ini dia cuy Pemain-pemain dari event MLS Nah, bisa teman-teman lihat ya Ada Leo Menel Messi posisi CAM Terus ada Benteke Hirira Burkir Kukwik Nia Ziga Ancihnya Jordi Alba Terus ada Ilar Mendy Polingseed Aranggu Tolkien Muriel Pukikara Dan Wonyama Oke cuy Ada Lionel Messi lagi ya Ada Lionel Messi lagi Tapi posisinya CAM cuy Posisinya CAM Menarik ya Oke, next cuy Kita akan next ke Nah, ini cuy MLS Kickoff Untuk ikonnya Ada Stoikoff Mataus Donovan Dan Nista Menarik sih ini ya cuy Ada Stoikoff Mataus Donovan Dan Nista Ini yang menarik sih Stoikoff Sama Mataus ya OVNnya mentok Soalnya 97 Oke Selanjutnya Waduh Sampai mana tadi cuy Sampai sini ya Oke Selanjutnya Ini dia cuy Waduh Tampilan User Interface Atau UI Seperti ini Tampilan Menunya Dari Bro Unwine Ada Messi Siapa Itu Isinya Loris Mantep ya Keren Sekali Oke Next Dan ini Jalannya Event Untuk Captor Pertama Atau Stack Pertama Yaitu Stack MLS Nah Disini Kita disuruh Untuk Menjalankan Skill Games Menonton Bermain Laga Mantap ya Oke Ini tuh Currency-nya Apa sih Namanya Lupa Yang itu Yang piala Itu Currency-nya Oh MLS Token Currency-nya Namanya MLS Token Jadi Setiap Kita Menjalankan Laga Menonton Iklan Dan Skill Game Kita Juga Ada MLS Base Icon Terus Ada Ederson Eboris Eboris Terus Ada Dudek Pastinya Ada Dudek Terus Ada Supporter Seal Wanyama Juga Ada Dan Ini Pastinya Yang Kita Cari-cari Nanti Mas C Rano Oke Kita Lihat Habis Ini Nah Ini Bukan Belum Belum Yang Ini Nah Yang Kok Telat Screen-nya Telat Kenapa Ini Mas Cer Rano Mantap Ini Yang Kita Tunggu Tunggu Yaitu Milestone Mas C Rano Oke Next Dan Ini Bocoran Untuk Pass Jadi Ini Fiction Jadi Event Utama Jadi Event Utama Yang Kurang Parah Kurang Parah Oke Next Disini Ada Jalannya Event Di MLS Playoff Disini Kita Disuruh Untuk Menjalankan Laga-laga Yang Sesuai Realnya Sesuai Realnya Nanti Kita Disuruh Maka Salah Satu Team Itu Jadi Seru Banget Oke Ada Dua Sisi Kanan Dan Kiri Terus Ini Sama Kanan Kiri Oh Ini Cuma Menunjukkan Reward Jadi Disitu Kita Disuruh Main Aja Dengan Offer Yang Tinggi Mantep Ya Oke Selanjutnya Untuk Milestone Lagi-lagi Ada Masjir Ranunya Lagi Cuy Dengan Pemain 93 97 Serta 90 Sampai 94 Oke Selanjutnya Di Captor Ira Nah Disini Ada Captor Captor Icon Nah Ini Kita Untuk Mendapatannya Harus Menjalankan Laga-laga Yang Ada 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 Toikov Matau Juga Crens Ini Cuy Keren Ya Henry Dan David Begam Ini Untuk Ricardo Kakak Cuy Rekardo Kakak 90 Sampai 95 Untuk Pertanding Ini Untuk Exchange Terbaru Di Event MLS 85 Sampai 97 Antre Terus 80 Sampai 97 Treadable Nah Itu Cuy Oke Sanya Di Bagian Misi Di Bagian Misi Atau Quest Sama 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 Biasanya Disini Cuy Kita Tinggal Jalanin Jalanin Aja Nanti Tiba Tiba Selesai Dan Ingat Cuy Event Ini Cuma Berdurasi 14 Hari Itu Tulisannya Dan Ini Untuk Statistik Seorang Papin Nah Untuk Papin Ini Statistik Tergolong Ke Speed Jadi Untuk Shoting Bagus Kekurangannya Mungkin Dari Segi Fisikalnya Papin 4 Per 5 Lumayan Ya Menarik Sini Posisinya Apa RM Juga Bagus Banget Dribling Kenceng Banget Enak Terus Disini Ada Seorang Javier Mas Serano Kartu Haslinya Kartu Haslinya Javier Mas Serano Definenya Bagus Banget 98 Pusingan 98 Termasuk CDM Dengan Define Yang Sangat Bagus Mas Serano Oke Next Disini Ada George Ocampos Ini Juga Lumayan Statistik Cuma Tinggi Badan Bisa Teman Lihat Cuma 170 Kayak Gampang Di Nakali Gitu Oke Nice Ada Par Jisung Mantap Banget 95 96 91 92 Tapi Sayangnya Ini Gak Bisa Lenten Untuk Si Par Jisung Sayang Banget Terus Disini Ada Lium Bert Dengan Statistik Yang Menurut saya Oke Lumayan Ini Kalau Dibandingin Sama Hero Sama Si Sama Taman Kok Jauh Ya Untuk Statistik Ya Diturun Gitu Terus Ada Sigo Foo Ini Juga Mantap Larinya Kenceng Back Ada Tread Mengiring Bulat Cepat Juga Jadi Ini Oke Luar Jalan Jalan Sore Mantap Ya Ini Tampilan Untuk Full Team MLS Ada MLS Icon Pemain Aslinya Juga Ini dia ada bocoran yang selanjutnya Untuk icon yaitu ada seorang lutar Mataus dengan patch yang lumayan Sekali defending yang sangat-sangat Bagus, fisikal yang sangat-sangat Bagus, oke Ini dia statis keseluruhannya Dan ini si Mataus ini Skill boomnya bintang 4 Otomatis dia bisa lane gen Dan ini bisa diduatkan sama Perut kulit si kaknya merarik Oke, saya ada Christo Stoiko berposisi LW Tetapi ketika teman-teman rank up merah Dia bisa ditaruh di LB Eh, RB, sorry Eh, kok RB RB, nah RB Itu ya Tadi ada seorang Landon Donovan Seorang striker dengan pace yang luar biasa Jadi ini mengandalkan kelincahan Seorang Donovan, cuy Mengandalkan kecepatan ya ini ya Oke, next Disini ada Lionel Messi Ini dia yang kita tunggu-tunggu, cuy Cam Waduh, kakaknya 5 per 5 Dengan statistik yang lumayan Tapi ini stabilannya juga lumayan bagus, cuy Jadi ini juga layak untuk kita beli lah ya Kalau ternyata yang fan-fan smash Terus ada Christian Benteke Nah, ini dia cuy Andalannya dari segi Sundul-sundul gaming Tingginya 190 Terus jumpingnya 100 Ini kalau suruh sundul-sundul sih Pasti serem ya, si Benteke ya Terus ada seorang Roman Burgi Ini keeper yang berusaha juga lumayan Terus ada Hector Herrera Ini juga lumayan sekali, cuy Terus ada seorang Roberto Lorenzo Intini Ini juga keren banget, cuy Larinya kenceng banget, cuy Terus ada si Iniesta Ini juga lumayan sekali, cuy Terus ada Jordi Alva Juga bagus banget, ini Jordi Alva ya Larinya kenceng soalnya, cuy Nah, ini-ini yang mantap ya Apa harus beli yang Colibali yang ini Juga-nya harus ya Biar lebih kuat divinya, cuy Ada Hakan Kolak Nodlu Nah, ini juga sangat-sangat bagus, cuy Aduh, ngantuk banget, cuy Ibrahim Akonate Tahan dulu, cuy Ngantuknya tahan dulu Ini juga sangat-sangat bagus Tingginya 194 Dengan pierstreng yang Sangat bagus, cuy 98 Mantap banget, cuy Terus ada seorang Adingra Nah, ini ngandalin speednya Cuma nggak bisa lencen, cuy Adingra, pemain muda Sedak, iya Ini dia kejutan kita, cuy Yaitu seorang Elkan Bagot Akan keluar di next event Romadon Apakah sudah pada Mau all-in si Siapa ini namanya? Elkan Bagot Atau tidak? Nah, kayaknya saya harus all-in, cuy Kalau saya bisa dipakai juga, kayaknya, cuy Oke, next Disini ada statik untuk kamar dialog Rarina kenceng buat Tripling-nya juga bagus, ya Terus, dan Oh, ini dia, cuy Ini dia yang ditunggu-tunggu, ya Ini sedikit konsep dari Bro FC Mobile Forum Mengenai Spektator Mode spektator Alias kita bisa nonton pertandingan Laga Temen lainnya, cuy Jadi, nanti kita bisa belajar-belajar Kalau pakai Indihome, ya Ini sih mantep banget, cuy Ini sih mantep lagi, sih, ya Ini kayak ada setting-settingannya Performanya Terus ada player cursor-nya Mini map-nya Wah, ini sih Enggak sabar, sih Enggak sabar, sih Semoga aja Cepat datang, ya Untuk Ini, cuy Untuk model spektator Soalnya, ya Kalau enggak Tanpa spektator, sih Kayaknya agak kurang Soalnya kita harus Share screen, cuy Tapi kalau pakai spektator Kita enggak usah Share screen Jadi, semuanya maksimal Performa HM Maksimal Terus Si, apa Perba HP Terus Apa cuy namanya Itu, cuy Kompetisi, ya Eh, ano Sinyalnya Sinyalnya juga maksimal Dan itu Pasti Jadi lebih Bisa bersaing, cuy Soalnya, kalau Misalnya Kita kalahnya Gara-gara teknis Seperti itu, sih Kayaknya rada-rada Pusing, ya Semoga aja Nanti teknisnya Juga bagus Kalau pakai Spektator Kayaknya Mungkin itu aja, cuy Akan adanya update-an Besok Yang pertama dari ini, cuy Dari spektator ini Yang saya sangat Tunggu-tunggu, ya Saya sangat Tunggu-tunggu Semoga aja Sesuai Harapan, cuy Semoga aja Sesuai harapan Dan juga, cuy Ingat, cuy Next Akan ada update Lihat juga Secara gameplay Deep-dive Dari passing Terus dari Dribbling Itu akan Diperbaiki Jadi, semoga aja Nanti Crossing-crossing Gak begitu gampang Cutting juga Lebih enak Semoga aja Oke Kayaknya mungkin itu aja Jangan lupa untuk kalian Silahkan Kita klik share Dan subscribe Pakar teman-teman Tidak Dan mungkin Keren Saya Oke Salam Berkara Tunggok Joss Ngantuk Banget Coy Saya Cuy Pengen Tidur Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax